Oke teman-teman, teman-teman kita sekarang akan bahas bagaimana caranya menggunakan package itu package yang akan sering kita nanti pakai kalau kita belajar machine learning yaitu numpy numpy numerical python oke kita langsung saja ya kita buat cara importnya program kita kita pakai kata import import ini artinya masukin package numpy atau import apa package yang mau kita import disini kita mau pakai package numpy tadi saya sudah katakan ya numpy ini numerical python kalau kita ketik seperti ini kita akan import numpy menjadi sebuah objek di program kita ini tapi kita bisa tambahkan snp np seperti ini biasanya ya ini orang-orang bisa bikin begini np ini supaya nanti kita kalau menggunakan library ini kita pakainya np.apa np.apa gitu gampang nanti semua yang berhubungan dengan nanti akan masuk di kata di keyword np ini tambahkan kode di bawahnya lalu jadi gini kalau kita pakai np kita pakai titik nah kita bisa lihat apa aja package isinya package nampai ini oke langsung aja kita buat nampai ini memang berguna sekali untuk matrix terutama untuk matrix as n-dimensi kita akan banyak perhitungan seperti itu keyword yang pertama yang paling sering akan sering dipakai adalah unpear jadi bedanya apa sih sama list ya kita kalau mau bikin perhitungan matrix kan bisa aja pakai list bisa tapi setiap kali kita mau bikin perhitungan misalnya 1 matrix x 1 matrix maka kita harus bikin kayak for loopnya jadi kita harus bikin programnya khusus kalau kita pakai package ini sudah kita akan langsung bikin satu array yang isinya array seperti ini kita kalau buat array dalam tanda kita lihat helpnya dulu kita baca ya jadi kita bikin object array like yang masuk ke dalam ini adalah list object array arraynya kita masukin disini arraynya ini formatnya seperti list jadi seperti ini tanda kurung yang kotak hmm kurung kotak seperti ini 4, 1, 2, 3 saya bikin aja ya array 2 dimensi ini 1, 4 ini berarti array 2 kita jalanin ini kalau kita nah kita akan di print seperti ini apakah isinya ya ini kayak matrix bentuknya seperti ini ya kalau kita mau bikin array 1d berarti seperti yang tadi kita bikin 1, 2, 3 seperti ini 4, 5 masuk array ini array ini langsung bisa dioperasikan artinya apa bisa dibikin operasi yang seperti tambah kurang ya kita bisa bikin array t plus kunci ya di array ini gak kayak linear algebra ya kalau anda lihat algebra kan ininya mestinya ditambah ya artinya masih sama gitu tapi kalau disini bisa tidak jadi ini ditambahkan ya 1 lihatnya 1 ditambah 3 2 ditambah 4 jadi 4, 6, 8 5, 7, 9 ya ini berarti 2 2 ditambah 3 gini 3 ditambah 4 5 jadi arraynya bisa ditambahin kita pengurangan nah seperti ini atau juga perkalian kalau anda teliti ini gak sama ya sama matrix ya ada matrix ada juga kayak gini seperti ini matrix kalau matrix dengan array seperti ini akan terjadi error kalau yang belajar langsung linear algebra yang ingat perajarannya bahwa kalau ingin mengalihkan kan dia akan error nah akan error karena dimensinya tidak cocok ini kan ini baris ya berarti 1 baris dan kan kita memerlukan 1 kolom kalau kita akan langsung lihat disini apa matrix kalau kita ingin membuat perkalian kita akan buat seperti ini cara mengalihkan matrix ya A nya dikalikan ke X lalu ditambahkan D kali Y ini di bawah J nya dikalikan X lalu D nya ditambahkan ini memang dot product tapi nanti kita punya keyword sendiri ya tapi kalau kita pakai tanda yang simbol yang sudah pernah kita pelajari pakai tanda bintang maka akan error seperti tadi karena matrix nya sebenarnya harusnya seperti ini perkaliannya baru benar jadi matrix nya ke bawah untuk membuat matrix ke bawah ini seperti apa kita harus buat ini karena 1 baris elemen yang pertama ini kan 1 elemen sebenarnya karena disini ada komanya ini adalah elemen pertama elemen pertama itu berarti baris pertama ini adalah baris kedua ini menandakan karena ada di baris ini ada 1 list lagi berarti list ini menjadi kolom-kolomnya kolomnya 1,2,3 tapi gak disini karena disini kan saya bikin array 1 dimensi berarti dia akan bikin ini menjadi row salah makanya salah makanya kalau ingin buat perkalian ini disininya masih menjadi kolom seperti ini ini berarti artinya seperti yang saya gambarkan disini yang saya gambarkan disini misalnya ke bawah gini ya kan barisnya 1,2,3 isi kolomnya cuma ada 1 seperti ini kalau anda lakukannya seperti ini disini kita bisa operasikan perkalian ini bisa ini hasilnya kita tambahkan 1,2 nah jadi 2,3 ini jadi 2 hasilnya jadi 2 seperti ini tapi apa yang terjadi kalau kita kita gak buat ini seperti tadi nih apa namanya kita tidak buat npmatrix tapi kita bikin pakai array tadi hasilnya beda kan gak sama kalau kita pakai tanda simbol kali untuk mengalihkan itu ada ini sendiri namanya ini ingetin ya 26 sama 38 hasilnya kita mau buat ini pakai dengan array tadi kita pakai titik kurung maka hasilnya sama 26 kali 28 ini yang kita harus aware aja saya rasa kita bikin ini permuda aja asal ingat aja ini pakai dot kapan pakai dot kapan pakai plus kapan terus agak titik seperti apa yang kita inginkan jadi sesuai dengan kebutuhan ini yang paling mudah dipakai itu ya memang yang paling sering orang pakai akan array oke baik nanti yang dari 2 array kita akan lihat ya kita mau lihat shape nya shape itu apa shape itu seperti ini adalah berapa baris berapa kolom shape ini bentuknya ini nanti berguna sekali ini shape ini gak pakai tanda kurung ya karena kita lihat isi variable bisa juga kita lihat size array 2 size nya ada berapa ini kan array 2 6 6 elemen lalu kita bisa juga rubah array ini di reshape tadi kan 32 ya 2,3 kalau kita pakai shape 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 akan keluar 2,3 kalau kita reshape itu artinya kita bentuk lagi kita bentuk lagi ulang matrix nya jadi 2 misalnya 3 x 2 seperti ini yang paling sering nah tadi kalau karena tadi problem matrix tadi kita bisa saja kita gunakan pakai yang satu yang ini kalau kita ini ya shape kita akan lihat kita akan lihat bahwa ini nya kan barisnya 3 kolomnya 1 dan kan kita perlu 2d ya tapi kalau ini kalau array bisa langsung dikalikan kalau matrix tadi ya kalau matrix nggak bisa oleh karena itu tadi kalau misalnya saya mau reshape tadi array 2d dari shape jadi E32 seperti ini jadi berubah posisinya jadi berubah 1,2,3 nya terus 2,3,4 jadi pendalannya jadi beda ini berguna nanti kalau kita lagi ngatur-ngatur data yang mau dimasukin ke machine learning atau deep learning oke kita lanjut lagi np bisa juga kita bikin np0 misalnya ya kita bikin array isinya 0 np0 0 oh sorry ini nya mesti dalam kurung lagi kita double 3 kalau kita mau bikin anumet 0 0 isinya 0 atau 1 ini juga ada isi 1 ya isi 1 lalu kita mau buat array linear kita bikin pakai arrange ini juga dipakai misalnya angka 1 sampai 10 step nya 2 nanti dia akan bikin 1 3 5 np range ada juga np linear space ini kita bikin 1 sampai 10 tapi ini kita dibelakang ini bukan step tapi isinya jumlahnya elemennya dan berapa oke nanti dia akan bagi antara 1 sampai 10 tapi dibagi 6 pas nanti isi sama gitu ya artinya pembagiannya division divisionnya tepat langsung otomatis ngisi karena ini 1 sampai kalau buat grafik sangat kepake juga lalu kalau kita lihat dtype ini dtype itu adalah apa jenis jenis kita belum bahas jenis sorry dtype tidak kurung saya bawa dtype ini dia tipenya langsung dikasih integer 64 kalau kita bikin float bisa juga jadi kita bikin as type float 4 kita ubah kita konversikan jadi float tapi karena ini satu jadi 1 titik 2 titik 3 jadi float nanti bisa float dikalikan dengan float lalu kita lihat lagi yang dipakai itu random misalnya random np random random kita bikin ukurannya misalnya 3 dia kan bikin float random sebentar ini 3x3 3x3 ini ukuran matrix dia kayak shape ya tinggal keluar biar area lalu ada juga kalau kita mau random random int misalnya ya random int ini berarti kalau ini model 0 sampai 10 10 seperti biasa kalau kita juga belum tahu isinya apa kita bisa pakai type ini jadi low nya berapa high nya berapa IPC kita mau bikin tadi paling kecil 0 paling besar 10 terus size nya kita bisa bikin tadi misalnya mau 3x3 juga bisa gini dalam tanda kurung 3 kita udah enter shift enter ya pakai shift enter ditahan dan random terus oke kita bisa ambil array 2D ini bisa kita sekarang yang suka statistik akan pakai ini RR2D kita ambil minimum nya berapa minimum nya adalah angka 1 nilai minimum berapa nilai maksimum max berapa nilai min nya rata 2,5 rata standar deviasi STD varian nya varian nya ini berkaitan dengan statistik saya rasa kalau untuk pengenalan numpy sudah bisa anda pakai mestinya anda sudah bisa mengolah dalam numerical anda bisa tentukan ininya matrix nya dan nilai berapa nilai yang yang berapa Terima kasih.